Halo guys, kali ini kita mau ngobrolin Panjero lagi di tahun 2021 terbaru guys. Di sini kita ngobrolin yang super lengkap, jadi beda sama yang sebelum-sebelumnya. Paket audionya 3-way full dengan tambahan kamera 360 dan power backdoor. Halo guys, kembali lagi kita di Bronson, sampai jumpa. Oke, sekarang kita mau langsung aja ngeliatin barang-barang yang kita pasang di mobil Panjero Sport ini. Di sini kita juga memasang tambahan power backdoor. Jadi dengan kaki juga bisa, dengan tangan langsung juga bisa, tambahannya di sini tombolnya. Dan lengkap banget, jadi ini penuh sebenarnya guys. Barang-barang yang kita pasang juga oke banget. Biasa paket-paket kita memang selalu banyak menggunakan brand-brand ini. Jadi salah satu yang sering itu adalah Flux 3-way. Jadi Flux 4T 360. Di sini kita memasang pilar tambahan untuk speaker 3-way ini. Jadi buat teman-teman, yang sebelumnya kita ngomongin tentang Panjero, kita membuat pilar tapi yang hanya mid-range. Sedangkan Twitter di tempat asli di segitiga jendela. Nah kalau kali ini, kita bikin yang umum. Seperti biasanya, pilar 3-way. Dia ada Twitter, ada mid-range gabungan. Oke, jadi di sini kita tambahkan juga DSP. Jadi ini adalah prosesor, sekalian juga otak pengatur untuk mengontrol sistem audio di mobil ini. Kita menggunakan Massway M6. Di Massway ini, 6 channel. Bisa teman-teman lihat, watt-nya total ada 630 watt. Dan tambahan mono dari crescendo yang kita gunakan adalah Evo 1A1 yang 1 ohm. Jadi di sini kita menggunakan yang sudah maksimal. Seperti teman-teman lihat, speknya langsung yang lumayan gede. Evo 1 ohm ini, supaya hasil subwoofer-nya suaranya juga maksimal. Oke. Ada kelihatan kan barangnya bagus-bagus. Dan dari harga pun teman-teman, pasti udah lebih kurang tau lah ya. Di sini harganya. Kita Massway di harga 7,5. Crescendo ini di Rp 5.300.000. Di flux ini harganya sekitar Rp 7 jutaan. Oke. Subwoofer yang kita gunakan di sini adalah Neo 10 inch. Kita menggunakan Neo karena dia salah satu yang ukurannya cukup tipis dan cukup slim. Jadi pemasangan di Pajero ini kita bikin ukuran seperti ini aja. Masih maksimal dan bisa bagus suaranya. Dan speaker belakangnya kita menggunakan Massimo Ultra 602 coaxial. Di sini ini harganya Rp 1 jutaan ya guys. Oke. Nah tambahan di luar paket audio. Nah ini adalah kamera 360. Supaya maksimal bisa ngeliatin kiri kanan, depan belakang, jari hasilnya. Dan power backdoornya ini kita udah pasangkan di sini. Dan sekarang kita mau langsung aja ngeliatin posisi bagian depannya speaker. Nah di sini kita ada placement juga yang originalnya. Kita lihat ya guys. Nah di sini. Ini kan ada tempat tweeter nih. Kita nggak cabut tweeternya. Jadi tweeter masih tetap di tempat original. Hanya yang berfungsi di tweeter yang kita sudah pasangkan yang baru. Dengan mid range-nya. Jadi temen-temen di sini tetap sama. Nah hanya mid bass di bagian bawah kita ganti dengan pasangan si flux sporty ini. Gitu. Kelihatan sudah ya. Terus placement-nya juga seperti umumnya temen-temen. Di sini sering banget permintaan simple. Jadi kita sering memasangkan untuk di SPM-nya. Kita taruh di bawah bangku. Kiri dan powernya juga di bagian kanan. Jadi dua-dua ini penempatan si power yang cukup kecil. Nggak terlalu makan tempat ya. Jadi muat di bawah bangku. Si crescendo juga lebih kurang segini. Jadi masih oke banget. Di belakang clean. Hanya subwoofer di sebelah kanan. Begitu guys. Oke. Lebih kurang udah ngobrol. Dan kita mau lanjut untuk ngetes. Seperti biasa ngetesin audio. Oke guys. Sekarang kita udah milih lagunya. Dan di sini koneksi bluetooth juga baru aja. Terpasang. Sekarang kita mau langsung ke... Si... Koneksi bluetooth. Yuk. Lalu di youtube ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton